Intro Terima kasih ada masih bersama kami dalam spesial Talk Suar Minareka Perdana malam hari ini dan masih mengundang Anda untuk bergabung nelfon kami buka 0271 857 555 sekali lagi di 0271 857 555 atau Anda juga bisa menghubungi kontak person yang Anda bisa lihat di layar kaca Anda ini ya terkait dengan seminar Arminareka Perdana atau ingin bergabung dengan Arminareka Perdana ya seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa ada hak yang didapatkan ketika seseorang ya bergabung dan menjadi Jemaah Arminareka Perdana ini untuk itu Pak Suhardi akan menjelaskan hak-hak apa saja yang dimiliki oleh Jemaah Arminareka Perdana silakan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau membayar itu nanti ada 5 hak yang diterima yang pertama adalah Starter Kit yang seperti ini yang berisi nanti banyak sekali ada 5 hak kita ada buku untuk petunjuk Arminareka dari Starter Kit ini kemudian juga yang kedua ada Mukena ini dari yang ibu-ibu bisa menerima ini kemudian yang Bapak juga bisa ini mendapatkan untuk bisa dipakai setiap saat pada waktu sholat atau kemana saja di Masjid Jemaah barangkali nanti bisa menarik untuk siar ya ada Arminareka Perdana iya ada Arminareka Perdana oke itu menjadi souvenir ya souvenir ya kemudian kartu perlindungan asuransi seperti ini kartu perlindungan asuransi kemudian juga ada untuk namanya ini hak usaha ya hak usaha untuk asuransi ini usianya 5 tahun kemudian maksimal 65 tahun minimal 5 tahun maksimal 65 tahun kalau meninggal biasa ini dari PT Arminareka ini memberikan santunan meninggal biasa itu adalah 7 juta oke sedangkan yang karena kecelakaan ini 50 juta kemudian apabila terjadi kecelakaan itu ada perawatan juga itu 2 juta per tahun kemudian untuk perpanjangan yang dikata sudah habis masa waktunya cukup dengan 100 ribu rupiah karena berlaku hanya 1 tahun iya kemudian voucher ini adalah kalau umroh itu dapat 350 USD ini adalah nanti untuk mengurangi biaya umrohnya kemudian kalau haji plus ini adalah nilainya adalah 500 USD kemudian kalau sudah itu didapatkan semuanya ada voucher ini bisa di apa ini istilahnya di wariskan kepada siapa saja ini bisa ke anak bisa ke orang lain bahkan tadi disampaikan mas seti itu bisa untuk istilahnya itu disodakohkan ini bisa kalau ikut kemitraan nanti kemudian saya tambahkan apabila bapak dan ibu semua pemirsa TATP juga Solo Raya ingin percepatan tentangnya setelah menerima 5 hak ini adalah diharapkan dari diri pribadi kita agar lebih semangat niat yang kuat terutama tegakkan sholat kita kemudian yang kedua ditambahi dengan sholat tahajud dan sholat duha kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah infak dan sodakoh ini jangan dilupakan karena dengan kita melaksanakan infak dan sodakoh insyaallah Allah akan memberikan lipat ganda terhadap kita jadi untuk percepatan itu dengan adanya kita melaksanakan itu semuanya insyaallah saudara-saudara kita tamu-tamu Allah nanti bisa memenuhi panggilan Allah kebaikullah untuk melaksanakan umrah maupun ibadah haji plus demikian baik jadi starter kit ada souvenir yang bisa memilih sendiri ya bebas ya tidak harus misalnya yang mendaftar wanita dapatnya mau kena tidak harus seperti itu ya boleh juga kalau mintanya mungkin boleh-boleh apa souvenirnya buat suami misalnya kokonya gitu boleh oke terus ada kartu asuransi ada gak kartu identitas ini? ada kartu identitasnya juga ada ID card disilahnya ya itu ada ya hak usaha ID card ya itu bisa digunakan untuk hak usahanya hak usaha ya oke kemudian tadi voucher pembayaran itu sebagai pengganti kuitansi ya jadi 350 dolar 350 dolar 3,5 juta itu senilai 350 dolar 350 dolar padahal 1 dolar ada berapa ribu 12 ribu 12 ribu lebih ya lebih udah 4 juta 4 jutaan ya oke jadi dapat senilai 4 jutaan padahal daftarnya cuma 3,5 juta cuma 3,5 juta kita lebih diuntungkan itu sudah diuntungkan dulu dari pedaftaran ya dari menareka perdana terus kalau asuransi tadi tadi sudah dijelaskan ya tapi jelas tidak ingin mati ya Pak ya ingin umrohnya ya itu hanya cover ya di cover seperti itu dan itu bisa diwariskan Pak benar ya bisa saya penasaran dengan starter kit mungkin ibu yang paling dekat ibu hajatentrem starter kit itu isinya apa aja Ibu starter kit penjelasan apa saja di dalam starter kit ini dalam starter kit ini bahwa membuktikan bahwa PT Arminarika perdana ini biru umroh haji yang sudah tidak diragukan lagi sudah terpercaya jadi biru Arminarika perdana biru perjalanan disini ada komplit semuanya oke ini merupakan biru umroh haji yang terbesar di Indonesia oke kemudian untuk yang dunianya ini nomor 2 setelah Turki jadi ini dari PT Arminarika sudah terbukti karena apa PT Arminarika perdana ini tiap bulan itu ada kuota lima ribu sehingga yang menentukan adalah jamaah karena berapapun jamaah itu bisa diberangkatkan dan tidak ada istilah sampai di Arminarika kok gagal berangkat itu tidak ada pasti berangkat ada gak legalitas dari MUI Bu? ada dari ini sudah kehalalannya oke itu sudah karena sudah terdaftar jadi tiap 3 tahun sekali itu diperbaharui diperbarui perizinannya sudah diperbarui sudah ada legalitas dari perusahaan dari MUI juga sudah ada kehalang dan itu yang juga membedakan dengan biru perjalanan umroh lainnya disini karena legalitasnya sudah sudah ada dan ini menjadi bukti dan bisa dipercaya seperti ini karena ada nih masyarakat yang kadang ingin umroh salah biru artinya ternyata tidak seperti yang dijanjikan oleh biru tersebut ada tambahan dari Pak Setiara dari penjelasan Pak Hardy juga Ibu Tendrem ya Alhamdulillah ini Mas Sino mungkin saya sedikit menambahkan artinya dalam strategi yang tadi legalitas itu membuktikan bahwa semua calon jama'ah itu diberikan legalitas supaya bisa dipertanggungjawabkan dan memang betul Arminareka Perdana ini setiap hari memberangkatkan Mas minimal itu satu hari itu dua bis atau 90 jam itu minimal bahkan kemarin sebenarnya saya itu kan ikut yang gerakan di tanggal 15 Maret karena itu kuotanya hanya 505 itu pun sudah ditambah menjadi 544 overload Mas Solo Raya dan GI ini overload akhirnya saya dapat jatah yang tanggal 12 yang harus saja pulang itu ya itu sebenarnya rencananya ikut yang sedekah yang 505 jama'ah yang grupnya Ibu Fajar dan Bapak Iri dari Jogja Tumpulan Bilus lagu Guru Besar kami Mas tapi ya itu tadi karena animo masyarakat sangat luar biasa karena dengan sesuai tema kami mudahnya umroh tadi itu sangat mudah kok gitu loh Mas sangat mudah dan bahkan saya pun dua kali ke Baitullah melalui Mbeta Alimareka Perdana itu sampai di sana pasti menangis menangis saya itu yang pertama itu satu Mas Kenapa saya bisa bersih buat di sini kok gratis itu saya terharusnya itu gitu ya dari mana gratisnya uang biayanya sampai sekian 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 kan begitu tadi DPI aja 3,5 juta karena saya menjalankan usahanya saya mengambil kantor perwakilan saya di Kabupaten Boyonali bahkan kantor saya bukan saya sewaru Mas saya di rumah saya di kampung masih 15 km dari Ibu Kota Kak Bukaten ya kamu tulilah selama 10 bulan ini saya membina kantor perwakilan di Solo Raya dan sekitarnya itu tidak kurang dari 45 kantor perwakilan oke baik jadi artinya tidak perlu punya toko atau kantor untuk buka perwakilan betul buka di rumah pun bisa yang penting aktif CR-nya itu ya betul kenapa semua sudah diberi fasilitas dari kantor pusat kita tinggal menjalankan saja tidak perlu ke Pak RT Pak Bupati nyewon rekomendasi atau minta perizinan karena kan sudah difasilitasi dari kantor Arminareka Perdana oke baik ya Mitra TATV saya yakin Anda semakin penasaran dan Anda bisa juga untuk mendapatkan penjelasan yang lebih gamblang nanti di seminar Arminareka Perdana hari Ahad tanggal 26 April 2015 di Hotel Aziza Jalan Kapten Mulyadi 115 Kota Surakarta atau di sebelah timur Beteng Trade Center ya nah Anda juga bisa menghubungi line phone yang ada di layar kaca yang bisa Anda lihat saat ini ya silahkan dan kami akan sekarang kembali masih ada satu segmen terakhir di Special Talk Show Arminareka Perdana ini tetap bersama kami sub indo by broth3rmax